hai oke guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan cerana nih depan rumah ada orang yang buang bekas kalengnya saya rasa ini harusnya bisa dibikin sesuatu sayang banget kalau kita sia-siain oke lanjut ke tutorial disini dari bekas sampah kaleng ini akan coba saya bikin sesuatu yang tentunya lebih bermanfaat daripada menjadi sampah dan merusak bumi hey guys lihat di video ini kita ambil bagian bawahnya seperti ini bulat dengan bulat cekungan ya bagian bawah kaleng minuman ini bisa seperti ini nah ini ya kita lubangnya aja guys blab bawah tengahnya kita lubangin kita siapin juga kabel antena kira-kira 30 sentian ya cukup nah seperti ini sekitar 30 senti aja ya mantap ya nah ini adalah saya ukur di bagian keramik karena keramik ini hanya 30 senti akhirnya saya ukur di keramik aja biar lebih simpel Oke untuk tutorial ini sama sekali enggak pakai solder ya jadi kalian cuman modal lem sama gunting saja nah ini kita kupas bagian bajunya kita kupas dulu hati-hati ini bagian hitam-hitamnya kita buang dulu nah oke udah telanjang seperti ini kita pisahin antara kabel yang putih dengan yang rambut Oke caranya seperti ini kita buka di bagian bawah nah seperti ini kita megarin ya kita nah kita buka seperti caranya seperti ini kemudian kita tarik bagian yang putih ini biar gampang saya potong lagi sedikit biar yang putihnya keluh ketarik dengan mudah ya oke seperti ini udah kita pisahin antara rambut dan yang isi warna putih atau yang kawatnya kemudian kita kupas lagi bagian yang putih ini biar langsung kelihatan yang bagian kawatnya nah ini kita buang bagian putih-putihnya oke nah seperti ini ya mudah banget kalian pasti bisa bikin ginian di rumah ya cuman moda kabel antena 30 cm lalu kaleng minuman bekas tentunya yang sampah tidak berguna daripada dibuang kita bikin antena mini nah ini kita lubangin bagian tengah kaleng minuman tadi terserah teman-teman mau pakai apa bolonginnya yang yang pasti ini gampang dia cuman terbuat dari bahan ammonium ya tipis banget oke seperti ini kira-kira seperti ini kalian boleh pasien lubangnya ya biar yang putih dari kabel itu masuk pas ya seperti ini kita sedikit gedein lagi lubangnya nah udah celeb mantap masuk kita masukin dulu bagian kawat bagian kawat yang di kabel antena tadi nah kemudian seperti ini nih posisinya yang putih masuk nah seperti ini ya seperti ini untuk bagian rambutnya kalian bisa potong ya kalau kepanjangan bisa potong atau bisa kalian gulit-gulit juga pastikan bagian yang rambut ini menyentuh menyentuh bagian yang kaleng tadi ya nah ini kita potong aja biar nggak ribet nah ini pastikan nyentuh ke bagian bawah kalengnya nah ini kalian bisa lakukan ini biar kuat gunakan lem bakar ya nah ini jadi nggak usah pakai solder-solderan oke mantap kita lem nih nah untuk bagian atas pun kita lem juga biar kokoh ya tujuannya biar kokoh oke saya bakar manual dulu nah bagian atas saya lem juga bagian atasnya dari yang putih-putih masuk lubang tadi saya lem biar kuat biar keringan ini diem ya tujuannya nah gitu soalnya bisa aja kalau nggak dilem tapi nantinya takut gerak-gerak hai 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 Oke mantap sekarang kita lem bagian bawah bagian rambut itu harus nyentuh ke bagian sengnya atau plat kaleng tadi oke saya bakar lagi lemnya manual kemudian langsung kita tetes tes tesin di bagian rambut nah seperti ini tujuannya biar rambut tadi nempel ke bagian plat ammonium oke tunggu kering tunggu kering pastikan udah kuat hai 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 seperti ini ya kira-kira seperti ini hai 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 ini pastikan nempel ya ke bagian platnya ini ya yang rambut ini juga atas bagian putih-putihnya kita lem juga biar kencang biar piringan yang enggak kendor kemudian bagian yang kawat jangan sampai nyentuh yang piringan tadi yang di bawah dan ini kita lilit membentuk kerucut ya seperti ini ya kira-kira seperti ini kalian bebas pakai alat apa untuk lilitannya enggak pasti seperti ini oke beres lilitan langsung kita ke bagian jack langsung kita ke bagian jack tv-nya oke kita masukin dulu penutupnya biasanya kita suka lupa ya jadi kita pastiin dulu masukin tutupnya baru kita connect bagian jack antenanya oke pastikan lagi untuk kabel yang kecil masuk ke tengah dan tidak tercampur dengan yang bagian rambut ya Hai jadi enggak ada koslet nantinya Hai isinya kalau satu lembar pun dia beradu dia nggak bakal bening nanti siarannya Hai pasti akan terganggu ada semut-semutnya Oke sudah mantap sudah mantap pastikannya bagian rambut ini masuk ke penjepit ya penjepit dari jack antena ini nah pastiin dia masuk ke penjepit dan jangan sampai bercampur dengan yang tadi saya baut di tengah itu hai hai oke pasang dengan teliti jangan sampai tercampur dengan yang tengah pasti rambut ini harus terjepit oleh jepitan Jack Hai nah seperti ini ya pastikan tidak tercampur lainnya nah enggak pastikan lagi tidak ada satu rambut pun yang menyampur ke tengah ya untuk lebih memantapkan lagi kita boleh gunain isolasi guys Hai nah seperti ini kita lirit tujuannya biar rambut tidak berantakan Hai nah oke mantap Hai nah sudah bagus ya sudah mantap tidak ada yang dicampur saatnya kita tutup Hai setikan kencang ya setikan kencang Hai kemudian untuk bagian belakang boleh kita tekuknya biar terlebih manis boleh kita tekuk nah ini hasilnya seperti ini seperti ini ya kemudian kita tekuk nah seperti ini setelah berbentuk huruf L saatnya kita coba Hai kayak ada jadi ya cukup mudah kalian pasti bisa ngelakuinnya dirumah dengan bahan yang sederhana bahkan bahan-bahan dari barang bekas Oke langsung kita coba Hai nih udah saya siapin TV saya cabut antena bawahnya ini bisa dipakai di digital atau analog ya tapi untuk digital pun bisa untuk yang LCD tergantung biasanya area masing-masing kekuatan sinyalnya biasanya untuk area-area bagus itu seperti ini pun langsung mantap ya nggak usah ribet-ribet pakai antena atas Oke kita on setelah kita pasang antena mini tadi kita tunggu sebentar masih loading ini posisi lagi mati di remote saya langsung ke program Hai tunggu sebentar gimana hasilnya yang ternyata hai 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 Oke mantap sekali cuma mantin satu jengkal ini hasilnya bening dan kita bisa nonton kita kemas menggunakan tiga proteksi melaburnya bagus ini saya coba cabut lagi Hai agak ada siaran sama sekali Oke ini real benar-benar ya saya masukin lagi hai 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 segeri gandung seenak gitu sekenal itu berkumpul setelah sikat gigi di rumah jauh lebih sehat dan hari muan lainnya di nanti Bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb